Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel pada video kali ini saya akan membahas kamera belakang milik Vivo V25 kamera belakangnya ini terdiri dari 3 unit kamera utamanya 64MP menggunakan sensor Samsung S5 GW3 atau GW3 yakni 64MP itu ada generasi pertama GW1, GW2 dan ini adalah yang generasi ketiga GW3 sama persis kalau tidak salah dengan yang digunakan di Xiaomi Mi 11 Lite hanya saja di sini sudah menggunakan OIS di sebelah slide belum menggunakan OIS lalu kedua kamera ultrawide-nya menggunakan sensor Hynix H1800 846 ya saya juga kurang tahu sensor Hynix itu yang mana tahunya hanya Omnivision gitu ya selain Samsung dan Sony kemudian kamera makronya 2MP ini menggunakan milik Samsung Galaxy Core serinya GC-02 M1 kita langsung saja masuk di interface kameranya ya seperti ini ya jadinya kamera utamanya bisa menzoom hingga 10 kali ya seperti ini nanti saya juga perlihatkan sampel atau hasilnya kemudian bisa mode malam makro dan ultrawide-nya 0,6 ya karena banyak versi ya ada yang 0,5, 0,6, 0,8 kalau yang TV25 ini menggunakan 0,6 oke jadi posisi saya akan memberikan sampel fotonya auto ya dan AI pada kondisi hidup kemudian HDR pada kondisi auto jadi nanti saya akan memberi hasil foto siang hari dan di dalam ruangan yang low light kemudian menghadap sinar matahari ya untuk melihat hasil HDR-nya bagaimana bisa kalian nilai sendiri nanti oke segitu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di awal terima kasih sudah melihat hingga selesai semoga bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati